Semenjak Merdeka, pernah denger RIS? Pernah denger RIS? Republik Indonesia Serikat. Pernah ya? Bahwa ada Republik Indonesia Serikat tuh kayak United States gitu. Jadi ada negara bagian Jogja, ada negara bagian ini, ada negara bagian itu, ada negeri bagian itu. Nah itu kan ada RIS. Bukannya itu Indonesia pernah berubah. Berubah lagi jadi apa? Berubah lagi jadi apa? Berubah lagi jadi apa? Ujungnya jadi Republik Indonesia. Dan seolah-olah Islam tuh yang mengganggu NKRI. Seolah-olah seperti itu. Jadi kalau ada orang yang gerakannya Islam pengen sedikit lebih tinggi, dianggap mengganggu NKRI. Jadi sulit untuk disatukan antara perjuangan nasionalisme dan perjuangan Islam. Nah kenapa? Karena perjuangan nasionalisme itu meniadakan Islam. Dan perjuangan Islam meniadakan nasionalisme. Kalau mau digabung-gabungin ya susah. Mau jadi apa? Contoh misalnya. Nih taruhlah ya. NKRI harga mati. Malaysia bisa bilang begitu nggak? Slogannya kalau Malaysia apa? Malaysia 1. Gitu kan ya? Malaysia 1 NKRI harga mati. Oke. Kalau ketemu terus gimana? Si padan ligitan misalnya. Berebut pulau. Yang satu bilang ini teritori kami. Yang setelah bilang ini teritori kami. Terus solusinya gimana? Solusinya islah gitu. Gak ada. Solusinya gak ada. Solusinya pasti perang. Gitu kan ya? Nah artinya kalau perangnya itu yang terjadi. Insya Allah Akbar. Sini Allah Akbar. Mati. Bukan mati karena agama. Itu yang pertama. Yang kedua. Gitu kan ya? Bagaimana nasionalisme menyikapi konflik negeri lain misalnya? Indonesia menyikapi konflik Aleppo. Taruhlah orang-orangnya gak setuju. Taruhlah pemimpinnya gak setuju. Walaupun pemimpinnya gak ada suara sama sekali. Taruhlah pemimpinnya gak setuju. Tapi boleh gak untuk langsung membantu Aleppo? Gak boleh. Karena dalam konsep nation state. Setiap bangsa itu adalah satu nation. Maka ada RT-nya. Dan Anda tidak boleh berbuat apa-apa tanpa RT tadi. Siapa RT? PBB. Maka PBB punya aturan. Sayangnya PBB itu punya aturan yang menguntungkan dirinya sendiri. PBB punya Dewan Keamanan PBB. Yang punya hak veto. Lah Antum gak punya hak veto. Lah kenapa kan Antum tidak diangkat jadi Dewan Keamanan? Lah kenapa gak bisa diangkat jadi Dewan Keamanan? Nasib Antum kenapa ngakui sesuatu yang gak ngakui Antum kan gitu. Paham gak maksudnya? Berarti Rusia boleh menyerang Aleppo karena dia deka keamanan. Deka PBB. Cina boleh karena dia deka PBB. Amerika boleh karena dia deka PBB. Jadi gini loh. Antum jangan sangka orang kafir itu gak pinter ya. Mereka tuh pinter loh. Mereka buat gini. Gak boleh segala sesuatu yang terjadi di dunia kecuali atas izin RT ini. PBB ini. Tapi aku boleh. Kenapa? Aku kan istimewa. Jadi kira-kira gitu. Paham gak maksud saya? Gak boleh ada yang jadi imam ya. Kecuali yang matanya sipit. Paham gak? Jadi ada kekhususan bagi mereka. Mereka kan pinter buat seperti itu. Nah maka ini yang terjadi kita gak bisa langsung membantu karena ada keterbatasan nation state itu. Gitu loh. Nah sedangkan mereka bisa karena mereka punya hak istimewa yang ada di Deka PBB itu. Tapi dalam Islam tidak bisa begitu. Al-Muslimu akhul muslim. Setiap muslim ada saudara muslim yang lain. Berarti serangan kepada orang-orang di Aleppo adalah serangan terhadap kita. Maka kita harus membantu mereka. Gimana caranya? Tidak memungkinkan hal ini kecuali kalau seandainya pemimpinnya menegakkan Islam. Bukan nasionalisme. Gitu loh. Paham ya? Nah maka itu adalah perkara tentang masalah nasionalisme yang bertentangan dengan ke Islam. Selaman gitu kan ya. Kenapa saya kata bertentangan ya? Karena memang begitu. Nanti kalau ditangkap bagaimana saat? Ya mau ngomong apa lagi? Gitu kan ya. Orang-orang kita tuh ngomong cuma uhwa pengikat kita gitu kan ya. Dan lambat- lambat orang kan sadar kok. Cuma Indonesia aja yang terus mempertahankan yang begitu-begitu gitu kan ya. Sudah saya katakan kezoliman itu adalah awalnya kehancuran. Mau mempertahankan sepaya pun dia tetap hancur. Ya Antum coba baca bukunya Francis Fukuyama. Baca bukunya Samuel P. Huntington gitu kan ya. Itu bukan orang muslim tapi mereka melihat bahwa tren ke depan itu bahwa orang bukan terikat lagi pada nation state. Dunia kan senantiasa berubah. Awalnya orang terikat atas etnis. Lalu orang terikat atas nation state. Kedepan mereka bilang tidak maka terikatnya atas dasar ideologi. Gitu loh. Jadi mereka mengumpulkan itu atas dasar ideologi. Maka Amerika akan ini-ini-ini. Namanya bukunya Class of Civilization. Coba lihat aja. Bahwa ke depan itu tidak ada lagi ikatan atas dasar nation tapi atas dasar ideologi. Sekarang di Eropa kan sudah begitu. Kami, aku bukan Yunani, aku bukan Spanyol, aku bukan Inggris, aku bukan Perancis, aku bukan Jerman. Kita Eropa. Untuk menyayangi Ono Amerika. Laham gak maksudnya? Jadi mereka sudah mulai begitu. Jadi kecenderungannya itu sudah pada persatuan gitu loh. Tapi persatuan berdasarkan apa gitu loh maksudnya. Nah sekarang ini sudah mulai cenderung. Sebenarnya benih-benihnya sudah mulai ada gitu ya. Itu tentang masalah-masalah tentang ikatan-ikatan yang salah dan dakwah kita kepada mereka. Jadi kemana-mana ya. Gak apa-apa. Yang penting kita faham bahwa ternyata seperti itu. Pembicaraan bersama orang Nasrani difokus pada akidanya yang batil untuk memindahkannya pada Islam. Menunjukkan sesuatu yang salah. Tidak bisa dikatakan jangan kita sepakati dengan perkara-perkara yang sama. Tidak boleh. Seperti tadi yang sudah kita bahas. Tapi memang perkara-perkara yang memang berbeda. Tuhanmu tiga, Tuhanku satu. Nah sekarang sudah mulai jadi masalah gitu kan. Itulah ikatannya yang gak benar tadi saya bilang. Jadi kalau misalnya ikatannya itu seperti sekarang sudah habis. Ulama dilaporin gara-gara apa? Gara-gara bilang Tuhan tidak beranak. Loh kenapa gak dilaporin aja yang buat Al-Quran? Lam yalid wa lam yulad. Kan jelas. Tidak beranak dan tidak diperanakan. Itu penistaan. Wah kalau udah penistaan heran saya. Sudah habis sudah. Dulu tuh pasal penistaan tuh ada poinnya. Dalam perkara-perkara ilmiah. Dengan referensi-referensi yang jelas. Maka itu tidak dikatakan penistaan agama. Nah kalau seandainya perkataan bahwa Tuhan gak punya anak itu bisa diperkarakan. Memang betul. Makanya saya bilang sulit banget untuk tidak merasa ada keberpihakan pada pihak berwenang. Sulit banget. Nah kenapa? Ya begitu jelasnya kok mereka menunjukkan keberpihakan gitu kan ya. Ngeri sekali. Ya tapi ya gitulah kira-kira. Demikian juga tidak bisa dikatakan. Bahwa kita telah berdialak dengan orang kafir dalam perkara yang disepakati setelah meninggalkan perkara yang kita persiliksinan hingga hari kiamat. Di hari itulah Allah akan memutuskan dan menetapkan dengan kendaknya di antara kita. Tidak bisa dikatakan demikian. Karena itu dalain untuk orang muslim. Nanti Allah akan di waktu suatu waktu di yawunil kiamat. Apa namanya ayatnya? Lupa. Lupa ayatnya. Dan akan Allah beritahukan kepada mereka tentang perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Itu adalah untuk orang muslim. Serang orang kafir tidak. Jika kita tidak melakukannya berarti kita termasuk orang yang lawan dari kewajiban. Memang betul hukum di dunia dan akhirat adalah milik Allah. Tapi jangan mencampur adukan perkara yang merupakan perbuatan Allah dengan perbuatan kita. Contoh. Itu parah banget itu ya penista agama. Udahlah doain aja biar masuk Islam. Itu salah. Paham gak maksudnya? Jadi gini loh maksudnya. Sama kayak orang ngomong gini. Bro gimana bro? Ini istrimu mau melahirkan kamu santai-santai aja gak mau nyari duit. Ah sudah lah. Allah yang ngaturizki kok. Yang kayak gini belum belajar kodok-kodok-kodok. Paham? Kodoknya antum itu adalah meyakini bahwa Allah punya rencana terbaik. Bahwa Allah memberikan antum rencana yang terbaik. Tapi yang menjadi kewajiban antum adalah kerja. Perkara Allah kasih atau tidak itu iman. Tapi kerjanya itu harus. Maka ketika melihat penista agama. Udahlah doain aja. Lalu antum diem-diem aja. Antum malas. Antum takut. Pengecut. Lagi perang kan persis kan kayak Nabi Musa kan ya. Udah kamu perangannya sama Tuhanmu. Kalau perang sama Tuhan masa kalah sih? Kan gitu kan intinya. Aku disini duduk-duduk aja. Kamu tuh malas. Kamu tuh pengecut gitu kan ya. Harusnya kamu tuh ya berperang. Perkara dimenangkan atau mati. Kalau dimenangkan berarti Allah ridho. Berarti kalau mati Allah ridho. Sudah gitu cara mikirnya. Gitu loh. Jangan sampai men. Udahlah doain aja. Semoga dia masuk. Jangan dimaki. Jangan di. Iya betul. Jangan dimaki. Jangan di kritik ya. Jangan di kritik gimana. Gitu kan ya. Ini kan lucu. Gitu kan ya. Agama Allah gak usah dibela. Ngawur. Gitu kan ya. Nah kenapa. Ya betul. Kalau misalnya Allah pengen. Orang-orang itu mati. Mati semua. Allah memang betul. Kekuatannya luar biasa. Tapi. Yang ditanya tuh antum. Bukan Allah. Makanya disini dijelas. Jangan dicampur adukan perbuatan Allah. Dengan perbuatan manusia. Gak nyambung. Kalau antum nyampurin gitu terus. Ya antum gak akan pernah beragama dengan benar. Bro. Kok kamu gak negur saudaramu. Dia kan gak sholat. Semua tuh kan takdir. Manusia hidup tuh hanya takdir Allah. Fa'alu lima yurid. Pakai dalil. Allah itu melakukan segala sesuatu yang dia kendaki. Berarti ketika temen saudara saya tuh gak sholat. Itu adalah kendak Allah. Sudah jangan dia. Nanti kalau Allah berkendak dia sholat sendiri kok. Ya itu ngawur itu. Gak pernah belajar kodok oleh kodar sih. Gitu kan ya. Nah makanya belajar dulu. Ngaji gitu kan ya. Kodok tuh apa. Kodar tuh apa. Pilihan. Paksaan gitu kan ya. Nah itu adalah lalai daripada kewajiban. Karena perbuatan Allah. Jangan dicampur adukan dengan perbuatan. Yang diwajibkan kepada kita. Kewajibannya sudah jelas. Perkataan seperti tadi adalah argumentasi orang yang ceroboh. Lalai. Pengecut dan sebagainya. Bahkan itu merupakan kekacauan yang lalai. Sama sekali tidak memiliki dalil. Ataupun syubhat dalil. Yang berikutnya. Tidak mengeraskan suaranya. Kecuali sebatas untuk bisa didengar oleh orang yang ada di sekitarnya. Dan juga tidak boleh berteriak di hadapan lawan diskusi. Jelas ya. Jadi diskusi tuh jangan teriak-teriak. Suara tinggi untuk apa. Emang depan antum tuli. Di kisahkan ada seorang lelaki dari Bani Hashim. Bernama Abdus Samad. Berbicara di hadapan Khalifah Al-Ma'mun. Dengan mengeraskan suaranya. Lalu Al-Ma'mun berkata. Wahi Abdus Samad. Jangan engkau mengeraskan suaramu. Karena sesungguhnya. Kebenaran terdapat pada yang paling tepat. Bukan yang paling keras. Jelap gitu ya. Jadi kamu tuh ngapain ngomong keras. Emang kalau kamu ngomong keras. Lantas kamu jadi lebih benar gitu maksudnya. Tapi kalau orang Indonesia kan gitu ya. Yang penting lawannya jatuh dulu. Gitu kan ya. Jadi dia teriak dulu. Nah jadi tidak perlu keras. Yang penting adalah argumennya tepat. Sasaran. Berikutnya. Tidak boleh merendahkan lawan diskusi. Dan meremehkan persoalannya. Sudah saya bahas. Ini namanya ad hominem. Ad hominem itu. Lari daripada diskusi dengan menyerang lawannya. Ini termasuk salah satu logical fallacy. Saya jelasin sesuatu di Instagram. Tiba-tiba ada orang komen. Jangan hati-hati. Kita suas pada terhadap setiap mu'alaf. Karena tidak semua mu'alaf itu benar. Hati-hati. Masa secepat itu jadi ustad? Kita harus was pada. Karena tidak bisa seperti itu. Kia itu paling lambat sembilan tahun tuh jadi ustad. Profil pikirnya gak kerudungan. Capek deh. Kadang-kadang orang kayak gini mau digampar juga. Capek gitu ya. Jadi ya. Ya kayak gitu-gitu. Kalau memang saya salah. Sampaikan letak salahnya di mana. Tidak perlu mengkritik pribadi. Karena mengkritik pribadi. Tidak langsung menjadikan antum jadi hebat. Apalagi pribadi antum belum jelas. Gitu kan ya. Nah artinya. Terus bahasnya. Kueki Sopo. Jangan dengerin orang-orang yang gak punya sanat. Karena kia itu harus sembilan tahun. Yang ngomong seperti itu sanat itu juga gak tau. Ngomongnya dari mana gitu kan ya. Artinya. Ya artinya. Kalau misalnya antum melihat sesuatu yang salah. Kritik dalilnya. Kritik. Kritik. Kritik kesalahannya. Oh Felik tuh salah. Karena dalilnya yang dia pake ini. Padahal dalilnya ini penunjukannya pada ini. Referensi yang anda bisa baca dalam kitab ini. Ini ini. Oh seneng banget. Langsung saya datu saya cium tangan tuh. Nah kenapa? Oh makasih mas. Saya sudah dikasih ilmu. Karena kalau salah terus. Habis. Kayak kemarin saya nulis. Idul Fitri. Idul Fitri. Fitri berasal dari kata ini. Ini ini ini. Oh ternyata salah. Fitrinya saya ngambil. Saya ngambil asal katanya salah. Oh saya perterima kasih. Makasih Ustaz ya. Makasih saya sudah diingetin. Nah kenapa? Karena kalau salah terus. Yang ikutin saya jadi salah juga. Akhirnya saya koreksi. Nah artinya itu adalah tentang kebenaran. Jadi kebenaran tuh terdapat pada yang paling tepat. Bukan yang paling keras. Apalagi paling panjang komennya. Tidak boleh merendahkan lawan diskusi. Dan merendahkan persoalannya. Harus bersabar atas penyimpangan lawan diskusi. Bersikap sabar dan memaafkan kesalahannya. Kecuali orang itu memang pandir. Maka jangan debat dengan dia. Pandir tuh apa? Pandir tuh adalah orang yang gak ngerti persoalan. Kalau untuk debat kayak begini. Itu sama saja kayak singa itu berantem sama anjing. Singa berantem sama anjing. Menang juga tetap aja dia jadi jeleh. Maksudnya kenapa? Anjing dilayani. Jadi kata orang kan gini. Anak kecil dilayani. Maksudnya gitu loh. Jadi kalau antem mau debat tuh cari lawan diskusi. Agak-agak bergengsi dikit gitu loh. Yang kalau antem pun kalah orang bilang ini. Wajar dia kalah. Maksudnya dia udah berani aja. Jadi gitu. Tapi kalau antem ngelayani yang pandir-pandir. Yang apa namanya. Hoax-hoax dilayani. Ngapain? Biarin aja. Sudah. Ustaz. Saya sering kali. Ustaz gimana cara menghadapi orang kayak gini. Dia pro dengan orang kayak. Blok aja. Ngabisin waktu aja. Kan ya. Harus menjauhi. Al-Hidda dan Al-Dajjar. Ibnu Sirin berkata. Al-Hidda merupakan kiasan daripada kebodohan. Maksudnya bodoh dalam diskusi. Ada pun hadis yang dikatakan oleh At-Tabroni dari Ibnu Abbas. Bahwa Rasulullah SAW bersabda. Menjauhi sedikit berpikir. Lagi terburu-buru dalam agama. Adalah sikap terbaik daripada umatku. Zaman sekarang itu maksudnya adalah orang-orang yang suka pokoknya. Suka mengambil kesimpulan. Jauhi. Dalam hadis ini terdapat salam bin muslim At-Tawil. Dan dia matruk. Atau orang yang ditinggalkan. Dan hadis yang telah dibuatkan oleh At-Tabroni. Dari Ali bin Abu Talib. Dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda. Khiyaru umati ahda'uhum. Alladzina iza ghadabu roja'u. Sebaik-baik umatku adalah yang paling suka bersegera. Dalam agama. Dan yang apabila mereka marah. Maka akan kembali dapat mengendalikan diri. Maksudnya ketika debat. Jangan terburu-buru mengklaim. Atau berkata-kata. Karena akan menjadi sesuatu yang salah. Dalam hadis ini. Terdapat Nu'aym bin Salam bin Konbar. Ia adalah seorang pendusta. Jadi ini adalah dua hadis. Yang memang. Apa namanya. Dipermasalahkan. Artinya satu matruk ditinggalkan. Satunya ada terdapat perawinya yang berdusta. Apabila berdebat dengan orang lain yang lebih banyak pengetahuannya. Maka janganlah mengatakan engkau salah. Atau perkataan anda keliru. Melainkan harus mengatakan. Bagaimana pendapat anda jika ada orang yang mengatakan. Nah ini kan. Ahsan ya. Ini sudah saya praktekan berkali-kali. Jadi gini. Ini namanya retorika dalam berdebat. Jadi ini. Salah. Orang itu disalahin. Itu sudah langsung buat tembok. Kamu salah. Langsung buat tembok. Keliru. Bertobat lah. Langsung buat tembok. Berarti gue. Gue murtad gitu ya. Berarti gue salah ya. Enggak. Jadi gini misalnya. Contoh. Berdebat sama orang. Khilafah itu. Adalah sesuatu yang tidak wajib. Khilafah itu. Adalah sesuatu yang diada-adakan. Oh gitu ya. Menurut antum. Kalau seandainya ada hadis begini gimana. Kalau saya dengar tuh ada hadis begini. Menurut antum. Pendapatannya gimana. Oh ini hadisnya gini-gini. Kalau ini gimana. Kayak kemarin. Saya lagi ngisi. Tiba-tiba ngisi nama Muhammad Al-Fatih. Ada permintaan ngisi Muhammad Al-Fatih. Tiba-tiba ada orang. Kayaknya agak terganggu gitu. Terus benar bilang gini. Saya tidak sepakat. Islam kok diceritain kayak. Sangat-sangat. Sangat-sangat kasar. Sangat-sangat sadis. Dan semuanya. Ngomong lama sekali. Rasul tidak begitu. Nyeramain. Saya bilang gini. Saya boleh nanya satu aja pak. Menurut bapak. Rasul lo pernah berperang gak? Gitu aja. Udah pernah. Berapa kali pak? Banyak. Nah itu aja. Makasih pak. Diskusi itu. Kalau ada banyak orang. Yang antum perlu jaga. Itu banyak orangnya itu. Bukan dia. Kalau seandainya antum. Ngabisin dia. Orang lain berpendapat antum jahat. Itu parah. Tapi kalau antum bisa mendapatkan opini banyak orang. Lalu kemudian dia gak ngerti. Gak apa-apa. Karena orang yang debat itu. Sudah pasti punya niatan jelek. Kalau di depan umum. Jadi jangan di depan lagi di depan umum. Jangan bilang. Bapak salah. Bapak salah. Bapak dapetnya dalil itu dari mana? Bertobat pak. Bagaimana pendapat anda? Atau ada orang yang mendebat. Lalu berkata begini. Bagaimana pendapat anda? Atau membantar dengan menggunakan redaksi. Orang yang meminta petunjuk seperti. Bukankah yang benar itu pernyataan yang kayak begini? Nah itu adalah retorika dalam debat. Atau misalnya kalau saya. Kalau misalnya kita mau debat. Nguncinya dari awal. Nguncinya dari awal itu begini. Kan kita sudah sama-sama tahu. Bahwa Islam itu adalah agama yang benar. Dan tidak ada yang lebih benar daripada Islam. Itu berarti udah ngunci. Kalau dia misalnya gak senang. Dia harus mendebat sesuatu yang menurut orang. Sudah sama-sama tahu. Enggak kok Islam bukan agama yang paling benar. Itu berarti dia sudah bermasalah. Atau kayak tadi. Kita sudah sama-sama tahu. Rasul itu benar. Kalau misalnya kita katakan. Berarti Rasul berperang banyak gak? Banyak ya sudah berarti sudah selesai. Kenapa? Kita sudah bisa menjaga orang-orang yang lain. Bahwa Rasul memang pernah berperang. Dan berperang adalah ajaran dalam Islam. Gitu ya. Harus berusaha memikirkan dan memahami perkara yang disampaikan oleh lawan diskusi. Agar bisa membantah. Sudah saya sampaikan. Diskusi, debat itu adalah masalah dengar. Bukan masalah ngomong. Banyak dengar. Lalu kemudian menyimpulkan sesuatu. Lalu memberikan sebuah argumen yang bagus. Lebih bagus daripada ngomong duluan. Lalu kita dibantah orang. Gitu kan ya. Juga tidak boleh cepat-cepat berbicara sebelum lawan selesai berbicara. Dari Ibnu Wahab dia berkata. Aku mendengar Malik pernah berkata. Tidak ada kebaikan pada jawaban sebelum dipahami terlebih dahulu. Jangan terburu-buru menjawab. Dengar dulu. Dengar itu lebih bagus daripada jawab. Sudah? Sudah itu aja? Benar sudah itu aja? Oke. Sekarang giliran saya. Itu lebih enak. Sebenarnya ya kalau seandainya perkataan ulama itu betul. Banyak ngomong banyak salah. Jadi kalau antum dengar banyak dari orang. Itu dia pasti banyak salahnya nanti. Maka lebih baik dengar dulu daripada ngomong dulu. Kalau debat duluan aja. Dulannya silahkan. Nah kalau kita harus duluan ya sudah gak apa-apa. Ambil posisi duluan. Ya kayak main catur lah. Main catur tuh yang duluan gerak itu biasanya kalah loh. Kecuali kalau dia bisa bangun benteng yang kuat. Gitu kan ya. Artinya dia bisa bangun benteng yang kuat tuh ya. Maju ini kan ada dalilnya ini. Main catur lah begitu. Kalau antum gak punya dalil main catur antum mati loh. Saya bisa maju ini karena sudah dilindungi ini. Kan gitu. Karena ini sudah melindungi ini. Ini bisa makan ini. Kalau dia bisa makan ini. Dia makan balik aku makan lagi. Itu kan ada dalilnya. Nah jadi berbicara juga sama. Jangan maju kalau gak ada dalil. Kalau misalnya gak ada dalil dengerin aja dulu. Ada pun jika lawan diskusi hanya ingin berdebat keras kepala. Banyak membicara yang tidak manfaat. Maka menjadi sikap asal adalah tidak berdiskusi dengannya. Imam Syafi'i bilang. Saya itu cuma berdiskusi sekali sama orang yang sufha. Sufha itu bodoh. Lalu Imam Syafi'i berkata. Lalu saya selesai diskusi. Saya selesai taubat pada Allah. Dan gak diskusi lagi sama orang-orang kayak gitu. Nah kenapa? Ya ternyata diskusinya merugikan gitu ya. Bukannya dapet ilmu malah kurang ilmu malah emosi gitu ya. Nah jadi tidak mesti dengan orang kayak gitu. Apabila baru terungkap di tengah-tengah diskusi. Maka menasihatinya. Apabila dia tidak bisa menjaga diri. Maka putus karena pembicaraan. Tidak perlu disusah sama orang-orang kayak gitu. Hendaknya menghadapkan wajahnya pada lawan diskusi. Dan tidak berpaling kepada orang-orang yang hadir di forum diskusi. Karena meremehkan lawan diskusi. Sama saja. Apakah orang-orang itu berbeda pendapat atau bersepakat dengannya. Jadi ya tatap orangnya. Supaya dia merasa dihormati. Apabila dia tidak mau menghentikannya. Hentikanlah diskusi itu. Tidak perlu. Karena akan mendatangkan permusuhan saja. Tidak boleh berdebat dengan orang yang merasa hebat dan takjub terhadap pendapatnya. Banyak model-model kayak gini sekarang di media sosial. Jangan disusah dengan orang kayak gitu. Belum apa-apa udah ujuk gitu kan. Contoh. Misalnya ada yang ngomong. Gusduri tuh gak akan bisa pernah ditanyain sama malaikat mungkarnakir. Disusah orang kayak gini ya. Ini dimaksud dengan kayak gini. Ujuk. Ujuk dan merasa hebat gitu loh. Jadi pendapatnya sudah sampai pada ujuk. Sudah sampai pada bangga dengan diri sendiri. Gitu kan ya. Susah gitu kan ya. Kalau sudah kayak gitu. Tidak boleh berdebat di forum-forum yang ditakutkan jika berdiskusi di tempat terbuka atau forum umum. Makanya saya gak pernah debat di forum umum. Kalau ada permintaan debat, saya gak mau. Ustadz, diskusi ya sama Ulil Absor Abdallah. Dalam pembahasan tentang Islam Libera. Gak mau. Langan apa? Untuk apa? Langan apa? Nah, followernya emang berapa sih? Iya, kita yang ujuk gitu kan ya. Jadi gini. Enggak, ini penting loh. Kata para ulama, kita tuh harus sebisa-bisanya meng-contain pemikiran-pemikiran yang sesat. Kalau orang belum tahu, jangan dikasih tahu. Orang yang sudah tahu, baru dikasih obatnya. Permasalahannya, kalau saya diskusi sama Ulil Absor Abdallah misalnya atau dengan orang-orang liberal yang lainnya. Follower saya, saya bawa. Yang akan mempertahankan. Mereka pasti ngefans sama saya tuh. Oh, saya pengen lihat. Felicio diskusi sama dia seperti apa. Dia datang. Dan dia dengerin orang itu ngomong. Loh, ngapain saya memberikan panggung untuk orang lain? Lebih baik saya debat Felicio dengan Ustadz Hafiz Abdurrahman gitu kan. Jelas sudah. Siapapun yang menang, ya pasti orang kelas pengadu dengan sesuatu yang benar gitu maksudnya. Nah, terus kalau saya debat dengan Ustadz Hafiz, debatnya soalan apa? Juga bingung gitu kan ya. Lah, makanya lebih baik acara gak usah debat. Karena debat itu melemahkan. Contoh lagi misalnya, kayak kemarin. Sat, pergi ke acara ILC. Nah, kalau begitu saya mau. Nah, kenapa? Karena efek yang ditimbulkannya lebih bagus. Karena kita bisa menyampaikan pendapat kita yang benar pada khayalah yang ramai. Gitu kan ya. Itu beda misalnya. Tapi, kalau seandainya forum-forum yang di tempat terbuka yang ditakutkan, jangan. Kenapa? Karena, karena seperti itu, forum-forum begitu tidak takut karena Allah terhadap caci. Sorry. Kecuali jika dia merasa tenter dengan agamanya tidak terhadap caci. Makanan mencaci, boleh. Siap menengah risiko. Tapi kalau tidak, jangan. Jangan juga berdiskusi di tempat pemimpin atau penguasa yang dikhawatirkan membahayakan dirinya. Jangan. Apabila dia tidak bisa menunggukan dirinya bersama Hamzah. Maksudnya, kalau kamu gak seberani Hamzah siap mati, jangan di debat penguasa itu. Seperti zaman dulu ada Hajjad bin Yusuf As-Sakofi. Itu ulama-ulama menghindari debat sama dia. Artinya, lebih baik kalau misalnya bisa menghindar, menghindar. Imam Syafi'i ditanya. Kamu mutazila bukan? Wah, diem aja. Ya sudah, kalau gitu saya tanya. Al-Quran kalamullah atau mahluk? Lalu, Imam Syafi'i menjawab. Ini memperkecil masalah. Tidak mau debat. Karena kalau dia debat, dia sudah pasti ditangkep. Dia bilang begini. Gini, bro. Saya kasih tau ya. Zabur. Injil. Quran. Ini kan kitab Allah. Ya. Dan semua ini adalah mahluk. Paham ya? Itu cara debatnya beliau. Beliau menghindari masalah. Kalau beliau bilang Al-Quran adalah mahluk, itu salah. Tapi beliau bilang gini. Al-Quran. Injil. Zabur. Taurat. Itu kan kalamullah. Sorry. Itu kan kitab-kitabannya Allah. Kitab suci. Dan keempat ini adalah mahluk. Maksudnya adalah tangannya. Ada empat. Makhluk. Itu namanya takiyah. Yang diperbolehkan. Tapi, Tidak semua kasus antun takiyah ya. Tidak semua kasus antun takiyah ya. Tidak semua kasus takiyah itu. Kalau seandainya dia ngomong gitu, dia ditangkep. Maka dia harus mencari cara. Gimana caranya supaya tidak ditangkep. Maka empat ini adalah. Adalah mahluk. Ya benar kan empat jari ini ciptaan Allah. Tapi kalau Al-Quran ya kalamullah. Bisa dipahami ya. Itu adalah cara untuk menghindari debat. Dalam orangnya seperti itu. Dan juga. Apa namanya. Imam-imam. Atau penguasa-penguasa yang zolim. Apabila dia tidak memenegukan dirinya terhadap Hamzah. Maka sikap diam lebih utama. Jadi gini. Terhadap kezoliman penguasa. Ada ulama yang menempuh jalan seperti Ahmad bin Hambal. Ngomong yang benar lalu disiksa. Dan dia melakukan itu. Supaya orang-orang tidak tersesat. Ada contoh ulama. Yang membantah terhadap kezoliman. Ada orang seperti Imam Syafi'i. Milih keluar. Lalu milih untuk kemudian berdakwa. Membangun generasi-generasi yang lanjut. Yang gak boleh. Jadi ada yang milih bicara. Ada yang milih diem. Yang gak boleh. Itu justru membantu penguasa zolim. Kayak sekarang itu. Aduh luar biasa. Masya Allah. Luar biasa. Ada yang tetap ada yang bela. Ngeri. Kita habisin aja. Mana? Nah ini. Karena dalam kondisi seperti itu. Dikawatirkan dia akan meremehkan agama dan ilmu. Dalam kondisi ini bisa diingat. Bagaimana sikap ulama terdahulu. Seperti Imam Ahmad dan Imam Malik. Juga sikap ulama masa kini. Seperti para ulama yang mendebat. Muammar Qaddafi. Ketika mengingkari As-Sunnah. Itu juga pernah dilakukan. Kalau memang kuat ya. Seperti ulama-ulama di Surya. Ada yang memilih diam. Ada yang memilih berbicara. Tidak boleh berdebat dengan orang yang tidak disukai. Baik kebencian ini datang dari dirinya. Atau datang dari lawannya. Jadi kalau Anda sudah gak suka. Jangan debat sama dia. Kenapa? Nanti pasti konflik. Nanti pukul-pukulan. Tidak boleh bermaksud mengalahkan lawan diskusi. Jelas. Tidak berpanjang lebar dalam pembicaraan. Khususnya pada perkara-perkara yang sudah diketahui lawan diskusi. Melainkan harus berbicara dengan singkat. Namun tidak merusak maksud. Hingga sampai pada topik diskusinya. Karena kadang-kadang banyak orang debat kayak begini. Penjelasan panjang. Supaya dia ngomong terus. Tidak boleh berdiskusi dengan orang yang meremehkan ilmu dan ahlinya. Atau dihadapan orang-orang pandir yang meremehkan diskusi. Dan orang-orang yang sedang berdiskusi. Imam Malik berkata termasuk merendahkan dan meremehkan ilmu. Jika seseorang membicara ilmu dengan orang yang tidak mentaati ilmu itu. Ya jelas zaman sekarang. Banyak orang-orang yang pandir. Tidak boleh merasa rendah untuk menerima kebenaran ketika lawan itu. Ketika kebenaran itu tampak dari lisan lawannya. Karena sesungguhnya kembali kepada kebenaran. Lebih baik daripada orang terus-menerus dalam kebatilan. Juga supaya termasuk ke dalam golongan orang yang mendengarkan perkataan dan mengikuti yang paling benar. Jadi gini. Mental kita ketika berdiskusi harus sudah gini. Kalau dia benar aku terima. Jadi tujuan kita kan kebenaran. Karena kita harus takut ketika memegang satu pendapat dan itu salah. Kalau salah sudah jelas terima. Berkali-kali kok saya salah terus jelas terus saya terima. Gak ada masalah. Nah kenapa? Ya malu sih iya ya. Geng sih mungkin iya. Tapi setidaknya lebih selamat. Dan saya tuh alhamdulillah kalau orang gak mau ngikutin saya live follower saya berkona. Saya alhamdulillah. Nah kenapa? Ya kan lebih sedikit pertanggung jawaban. Daripada suruh tanggung jawab perkataan yang salah. Sampai akhirat. Sorry ya. Tidak boleh mengacaukan jawaban. Ya ini seperti memberikan jawaban yang tidak sesuai dengan pernyat pertanyaan. Seperti penanya. Apakah Arab Saudi itu adalah daulah Islam? Penjawabnya mengatakan. Peradilan disana islami kok. Loh pertanyaannya itu adalah daulah atau bukan? Jawabannya ya silahkan. Jangan bulat. Saya diskusi banyak sekali orang-orang kayak gitu. Jawabannya bulat. Dia sudah tahu itu adalah salah. Jawaban sebenarnya adalah mugoladoh. Kacau atau tidak sesuai dengan pertanyaan. Jawaban yang seharusnya adalah mengatakan iya, tidak, atau saya tidak tahu. Jawaban manapun dari tiga jawaban ini termasuk jawaban yang mutobikoh. Atau sesuai dengan pertanyaan. Tapi kalau jawabannya miring itu susah. Kamu mau jadi istri saya atau tidak? Kamu mau jadi istri saya atau tidak? Jawabannya. Nunggu kuliah selesai dulu ya. Itu jawaban yang mugoladoh tadi. Ikhtilat. Takhlit. Jawabannya iya atau tidak? Iya. Tapi tunggu kuliah selesai. Itu baru bagus. Gitu kan ya. Atau enggak tapi nunggu kuliah selesai. Itu juga jawabannya yang bagus. Tapi kalau misalnya antem jawabannya nggak jelas itu. Ya salah ya. Kalau jawabannya iya atau tidak, jawabannya iya atau tidak. Kalaupun ada argumen silahkan setelah iya atau tidak tadi. Saya pernah nanya sama orang. Kamu setuju nggak? Ketika kasus sebelum 212, saya ngisi di satu kantor, tiba-tiba ada orang juga sama ya. Mendebat saya tentang. Tapi gimana kalau dia muslim tapi dia korup? Kan lebih baik orang kafir yang dia jujur. Dalainya gini-gini. Saya langsung tanya gini aja. Menurutmu pemimpin kafir itu haram atau tidak? Jawabannya. Oh tunggu dulu kita lihat dulu gini. Oh enggak. Jawaban tanya saja haram atau tidak? Gitu loh. Kalau haram sudah selesai. Tidak sudah selesai. Gitu loh. Sudah disitu aja. Nah jawabannya malah muter gitu kan ya. Membulat kalau kata orang Jawa. Tidak mengingkari perkara-perkara penting sehingga menjadi penentangnya. Seperti orang-orang mengingkari permusuhan orang kafir terhadap muslim. Gini. Ini sudah sesuatu yang pasti. Atau mengingkari bahwa sistem yang diterapkan di negeri-negeri sama adalah sistem kufur. Yang ini tidak berhukum dengan hukum Islam. Tidak mengucapkan kalimat yang global. Kemudian setelah itu membantannya dalam hal yang rinci. Seperti mengatakan di awal pembicaranya bahwa Amerika adalah musuh Islam dan kaum muslim. Kemudian setelah itu mengatakan bahwa Amerika membantu orang-orang Palestina. Dalam mendirikan negara mereka. Dan menentukan nasib mereka sendiri. Karena Amerika yang mencintai kalian. Ini bertentangan. Logical fallacy namanya. Kan tadi kan ad hominem. Kalau ini adalah bertentangan satu sama lain. Tidak menghindarkan diri dari membuang argumentasinya dalam setiap masalah yang cocok dengannya. Seperti membolehkan membeli rumah-rumah di barat dengan riba yang didasaran pada hajatul khas. Yang diturunkan dari deror khas. Kemudian tidak memperbolehkan kebutuhan-kebutuhan lain seperti makanan, pakaian, dan pernikahan dengan riba. Maka sesungguhnya membolehkan suatu kebutuhan berarti telah memubahkan banyak hal yang haram. Meskipun tidak menghilangkan argumentasi dan kaidahnya dalam setiap kebutuhan. Maka sungguh telah bertentangan. Maksudnya begini contoh. Jadi kalau antum ngomong debat itu ya harus ini. Kan sudah saya bilang dalil itu. Itu kan dari Islam. Dan dalil itu kan gak mungkin bertentangan. Contoh. Hukum melihat wajah wanita. Hukumnya boleh atau tidak? Antum debat. Ada orang bilang, gak boleh. Dalilnya apa? Mengundang fitnah. Berarti kalau laki-laki gak nutup mukanya juga. Dan dia terdapat fitnah. Berarti dia dosa. Oh saya gak bisa bilang begitu. Ini harus bagi wanita aja. Loh gak boleh begitu. Kalau antum ngasih tau satu berarti harus berlaku pada yang lainnya. Contoh. Ada yang debat saya. Hukum pakai model di hijab alilah. Loh emang kenapa gak boleh? Loh itu kan cantik. Loh berarti model harusnya jelek gitu. Terus bagaimana membedakan cewek cantik sama cewek jelek. Paham gak maksud saya? Hitam itu cantik atau jelek? Kalau antum bilang hitam itu jelek. Berarti antum sudah termasuk orang-orang sekuliah. Yang menstandarkan segala sesuatu pada fisik. Gitu kan ya. Paham gak? Itu selesai ya. Lah kalau saya jualan hijabnya di Afrika. Saya pasti pakai model yang hitam. Karena itu adalah keumuman orang-orang sana. Masa pakai model yang putih. Orang jualannya di situ. Tapi kalau saya pakai jualan hijabnya di Indonesia. Ya saya pilih orang-orang Indonesia. Tapi kan itu kan yang cantik. Pertanyaannya adalah kalau orang itu misalnya contoh nih misalnya. Milih istri itu pilih yang sesuai bagi dia atau tidak? Sesuai bagi dia. Maka enak dipandang. Dengan kemudian yang jelek dipandang. Kalau dia sudah mengkategorikan begitu. Berarti dia sudah zolim terhadap wanita-wanita yang lain. Lain kali pilih yang jelek aja. Misalnya yang giginya tonggos gitu kan ya. Yang berjerawat misalnya. Loh. Berarti kamu yang menggolongkan seperti itu. Nah kita pilih biasa-biasa aja. Lah perkara kemudian orang pilih cantik dan jelek. Ya itu tergantung. Bagi saya sih saya cantik. Lah kenapa? Karena bagi saya yang cantik itu yang matanya gede. Lah karena saya orang Cina. Yang matanya enggak gede paham gak. Tapi bisa jadi menurut orang lain. Yang cakep itu yang matanya sipit. Loh bagi saya yang matanya sipit itu enggak cakep. Karena saya laki-laki. Bukan gitu. Nah gini. Yang sipit itu udah biasa saya lihat gitu loh maksudnya. Loh bagi saya itu biasa. Tapi orang ini sudah senang-senang sama orang Korea. Nah karena mereka enggak biasa. Eksotis gitu loh maksudnya. Bagi saya yang eksotis. Yang muka-muka kayak antum itu eksotis. Ya jadi enggak bisa begitu. Jadi tidak boleh dihalalkan pada satu. Dan diharamkan yang lain. Karena fitnah enggak boleh harus nutup wajah. Lebih aman. Berarti laki-laki juga harus nutup wajah semua. Lah kenapa? Siapa tau ada yang lihat asap terus nafsu gitu kan ya. Bisa jati loh. Makanya saya bilang. Gimana kalau ada orang nutup wajah terus masih nafsu orang melihatnya. Oh itu salah orang sendiri. Persis itu maksud saya. Artinya gini. Kalau di masa Rasulullah ada cewek yang enggak nutup wajah. Terus ada laki-laki yang melihat dia. Dan dia juga melihat laki-laki. Pandangan laki-laki yang dipalingkan. Bukan ceweknya suruh nutup wajah. Paham ya? Berarti nutup wajah tidak wajib. Gitu loh maksudnya. Tapi saya tetap mau nutup wajah. Monggo. Itu kan ya. Silahkan saja. Enggak ada yang ngelarang kok. Tapi jangan bilang wajib. Karena kalau kamu bilang wajib. Berarti yang enggak nutup wajah haram. Paham maksudnya kira-kira selesai ya? Enggak boleh bilang wajib. Tapi kalau kamu bilang saya mau. Dan teman-teman saya mau monggo. Senang hati. Saya juga ngeliatnya lebih enak kok. Enggak ada masalah. Saya juga senang kok. Enggak ada masalah. Gitu kan ya. Enggak apa-apa. Celana cingkrang juga sama. Jangan bilang wajib. Nah saudaranya luar biasa. Gitu kan ya. Satfiranda. Ngomongnya kan gitu. Oh iya ada dua pendapat. Nah itu Alhamdulillah. Kemajuan. Sudah ada yang berani bilang gitu. Tapi yang lain kadang-kadang. Pokoknya di bawah mata kaki itu ya. Mau sombong. Mau enggak sombong. Haram. Kalau sombong. Itu tidak akan diajak ngomong Allah. Diazab pedih. Kalau enggak sombong. Masuk neraka. Ya podo wae. Artinya iya. Bagaimana dengan pendapat-pendapat ulama-ulama yang tidak mengharamkan. Nah lebih baik disampaikan kayak tadi. Pendapatnya ada dua. Ada yang mewajibkan. Ada yang tidak mewajibkan. Ada yang bilang itu hanya makruh. Ada yang bilang mubah. Ada yang bilang haram. Itu lebih bagus. Tapi yang lebih selamat. Naikkanlah celana kaki. Uh sepakat banget saya. Kalau ngomongnya begitu bagus. Kenapa? Nah itu mendidik cara berpikir umat. Gitu loh. Tapi tidak mengatakan bahwa. Contoh misalnya. Kenapa celana cingkrang harus di atas. Misalnya gitu. Lalu kemudian ditaklit. Kalau misalnya bertentangan dengan perkara-perkara yang lain. Seperti tadi ketika kita membahas tentang wajah gitu kan ya. Wajah harus ditutup. Karena fitnah. Tapi ternyata di tempat yang lain. Bagi laki-laki tidak harus ditutup. Cingkrang juga sama. Dia kemudian tidak memakai dalih-dalih lain yang justru memperbolehkan. Artinya ini adalah sesuatu yang bertentangan satu sama lain. Jadi kalau diskusi ya tidak bertentangan. Kenapa harus cingkrang? Karena sunnahnya begitu. Karena ulama-ulama bilang gitu. Ya ada juga ulama-ulama bilang begitu. Nah maka dalam pertanyaan pikir. Jawaban itu lebih bagus begini. Menurut pendapat ulama ini begini. Menurut pendapat ulama ini begini. Kalau saya begini. Itu lebih selamat. Kalau antumunya dari lain. Silahkan. Ustaz kenapa gak pakai peci? Karena menurut ulama. Bahwa peci itu tidak termasuk perkara-perkara yang sunnah. Penutup kepala itu tidak termasuk perkara sunnah. Yang saya ambillah dari ulama ini. Kalau kamu mau ngambil tempat yang lain. Silahkan gak ada masalah. Tapi gimana usah? Kita harus mensyarkan Islam. Nah. Kayak gini-gini harus konsisten. Berarti kalau harus mensyarkan Islam. Berarti dia harus pakai gamis sekalian. Harus pakai sorban sekalian. Kalau itu perkara-perkara dia bilang mensyarkan Islam. Tapi pertanyaannya. Itu Abu Dhabi. Abu Dhabi. Terus Dubai. Itu syasenya pakai gitu semua gak? Pakai gitu semua. Tapi ada perjudian gak di situ? Ada cewek-cewek pakai bikini gak di pantai-pantainya? Untung lo pernah lihat ya. Saya sudah lihat bro. Nah. Apakah itu dikatakan mensyarkan Islam juga? Lalu kemudian Abu Jahal pakai sorban. Dan pakai gamis. Apakah dikatakan mensyarkan Islam juga? Tidak. Nah, kita harus konsisten. Gak boleh bertentangan kayak begini. Nah, kalau maunya mensyarkan Islam. Maka orang pakai baju begini bisa mensyarkan Islam. Orang yang pakai itu juga bisa mensyarkan Islam. Tapi saya tetap mau pakai. Monggo. Gak apa-apa. Bagus. Gitu kan ya. Gak apa-apa. Menghormati orang. Supaya khidmat gak apa-apa. Silahkan saja. Yang gak boleh. Mewajibkan sesuatu yang gak wajib. Dan mengharamkan sesuatu yang tidak haram. Gitu ya. Itu adalah tentang masalah adab debat. Kalau saran saya tidak perlu debat lebih bagus. Nah, kenapa? Tadi ya debat itu banyak salahnya. Nanti kita masuk dalam bab terakhir. Insya Allah. Selepas saya umroh. Insya Allah. Nanti saya kabari. Wilahi taufiwal dewa wafuminkum. Mohon doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.